Kita percaya kepada sifat 20 itu yang bukan datang dari Allah Ini Allah lalu yang menggambarkan manusia Artinya itu Allah menurut manusia Kalau Al-Quran itu kan nyata ya Al-Quran itu firman Allah Aduh parah itu sifat 20 Artinya jika kita secara judul berbicara sifat 20 itu jelas bukan sifat Allah Saya kira dia hanya tidak paham apa yang dia utapkan Sebagaimana dia memang tidak paham dengan apa yang dia komentarkan di kolomnya Gusani Jadi perilaku orang bodoh begitu Ketika dia menginggari sesuatu yang benar Itu mesti ngotot Iza jahada jahada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohubihi ajma'in amma ba'du Jalan Allah wa ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunia wa l-akhirah Semoga Allah hindarkan kita menjadi orang-orang yang sial Sial terutama di bagian yang paling penting Yaitu tentang pemahaman ilmu keagamaan Merasa ada di jalan yang benar Padahal boroborok benar disebut waras saja belum layak Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkornain El Maduri Yang sudah ditantang oleh Gusani akan dikasih uang 17 juta Tapi ternyata kicok Ya biasa lah Tidak paham dengan kopasnya tapi ngotok gitu ya Dia mengatakan bahwa sifat 20 itu bukan sifat Allah Sifat 20 itu bukan berasal dari Al-Quran Sifat 20 itu adalah manusia yang menggambarkan Allah Atau memberi sifat kepada Allah Bukan Allah sendiri yang memberi sifat kepada dirinya Kira-kira begitu ya Sekarang kalau misal kita tanya Sifat 20 itu apa sih? Yang pertama sifat wujud Saya kira selama sudah waras akalnya Sudah waras gitu ya Tidak senklek ya Tidak merasa so yes Bukan orang lupa diri Bodoh tapi merasa pandai Tidak tahu apa-apa tapi ngomong Tidak berhenti-berhenti Dia akan tahu bahwa kamu membaca Al-Quran Itu berarti menunjukkan kalau Allah itu bersifat wujud Wujud itu apa? Ada Bahkan sifat 20 itu Yang pertama misalnya wujud itu wajibul wujud Wajib disini artinya bukan harus secara hukum wajib seperti yang kita kenal Bukan Tapi wajib secara akal Apa wajib secara akal itu? Tidak mungkin tidak ada Itu namanya wajib secara akal Jadi akal kita menolak Kalau itu tidak ada Kalau kita mengatakan Allah ada Itu akal kita ini mesti meyakini itu Kalau orang bilang Allah tidak ada Akal ini menolak Sama dengan Satu tambah satu Kok jadi lima Akal menolak Kenapa akal menolak kalau Allah tidak ada? Karena Allah menciptakan langit dan bumi Langit dan buminya ada Bagaimana sesuatu yang tidak ada Menciptakan sesuatu yang nampak ada Jadi ayat-ayat Al-Quran yang bicara sifat tidak mungkin kecuali ada mausufnya Bagaimana ada sifat yang disifatnya tidak ada? Kemudian kidam Masa kita tidak percaya bahwa dalam Al-Quran Allah bersifat kidam? Walaupun tidak disebutnya Walaupun tidak disebutnya Kodim Atau kidam Begitu ya Wal awal Awal itu apa? Tidak pernah tidak ada Itu namanya kidam Al-akhir Al-akhir apa? Tidak akan pernah Tidak ada Jadi tidak pernah tidak ada Tidak akan pernah tidak ada Ada Sifat 20 itu tidak ada Dalilnya Aneh kalau orang Menatakan sifat 20 itu Bukan sifat Allah Kalau kita mentelaah ini Sifat 20 itu salah satunya Wah dan iya Allah satu Kalau itu bukan sifat Allah Berarti Allah tidak bersifat satu Ya saya kira bukan itu Maksudnya orang ini Mungkin hanya dia tidak paham Apa yang diucapkan Dalam sifat 20 itu Allah bersifat sama Basar Maha mendengar Maha melihat Kudrat Irodat Ilmu Hayat Masa itu bukan sifat Allah Apalagi dia sebut 20 Berarti semua yang 20 Bukan sifat Allah Berarti Allah tidak mendengar Tidak bersifat mendengar Tidak bersifat melihat Saya kira dia hanya Tidak paham apa yang dia utapkan Sebagaimana dia memang Tidak paham dengan apa Yang dia komentarkan Di kolomnya Gusani Jadi dipahami saja Daripada saya bilang Wah orang ini murtad Kenapa? Karena dia mengingkari Sifat yang wajib kepada Allah Wajib secara akal Apalagi jelas-jelas disitu Ada ayat Ada dalilnya Sami'un Ali'imun Itu kan sifat-sifat Allah semua Asma Allah ya itu Gimana bisa dibilang Itu bukan berasal dari Quran Orang di Qurannya ada Terus itu memang sifatnya Allah Berarti kalau dia bilang Sifat 20 bukan berasal dari Quran Maka sifat 20 yang ada Dalam Al-Quran Berarti ayatnya itu bukan ayat Al-Quran Saya kira ini anak kecil juga sudah paham Betapa lucunya Yang pertama Dalam kitab Berita-berita tentang orang-orang dungu Dan orang-orang lalai Al-hamqo itu jamaknya dari ahmaku Ahmaku itu artinya orang bunuh Dari film Ini hamukah kalau tidak salah Hamukoh ya Hamukoh Menjadi ahmaku Pelakunya itu ahmaku Kola Ibnu Abi Ziyad Ibnu Abi Ziyad berkata Kola Li Abi Berkata kepada saya Bapak saya Berarti Abu Ziyad Berkata kepada anaknya Dan yang menceritakan ini adalah Anaknya Sehingga Kola Li Abi Berkata kepada saya Bapak saya Karena yang mengucapkan Ucapan ini adalah Ibnu Abi Ziyad Berarti Anaknya Abu Ziyad Dinasihati oleh bapaknya Apa itu? Yang pertama Ilzam Ahlal Akli Senantiasalah kamu itu Bersama orang-orang yang berakal Wajalis Majlis Al-Ulamai Kira-kira begitu Dan Senulah kamu itu Duduk Nimbrung Atau yang menyimak Maksudnya Majlisnya Ahli Ilmu Wajitanib Al-Ahmaku Dan jahuilah Orang Dungu Fa'ini Majalastu Atau Majalastu Ahmaku Maka saya tidak pernah Menggauli Atau duduk Ngobrol dengan orang Dungu Fa'kumtu Kemudian setelah itu Saya berdiri pulang Illa Wajatu Nuksan Fi'akli Kecuali Pasti saya nemukan Otak saya ini ada yang hilang Jadi bodoh itu menular Kamu sering-sering mendengar Ucapan orang Dungu Otak kamu berkurang Itu ulama yang bilang Maka ya Ini Majalastu Al-Ahmaku Fa'kumtu Illa Wajatu Nuksan Fi'akli Saya tidak pernah Ngobrol Duduk Apalagi menyimak Apalagi menganggap sebagai guru Sebagai sumber kebenaran Dimana orang itu orang Dungu Bukan cuma hilang Pak Habis Kita ngobrol saja Bisa hilang Itu Ucapannya Ibn Habiziyat Ada dari kitabnya Ulama Syiah Ya gak apa-apa Ulama Syiah Toh ini bicaranya hal menarik juga Ini dinisbatkan kepada Syedina Ali Kata Syedina Ali itu Al-Jahilu Ina jahada Jahada Orang bodoh itu Kalau jahada Jahada itu apa? Angkaru Al-Haqq Mengingkari kebenaran Apabila dia mengingkari sesuatu yang benar Jahada Dia bersungguh-sungguh Ngotot Jadi perilaku orang bodoh begitu Ketika dia mengingkari sesuatu yang benar Itu mesti ngotot Ina jahada Jahada Ada yang terakhir mungkin ini lebih pas ya Min ahlakil jahil Sebagian dari perilaku orang-orang bodoh Al-Hukmu Bimalaya Dia membuat ketetapan Atau membuat kesimpulan Atau ngemeng berkomentar Tentang sesuatu yang dia tidak faham Wal mu'aradatu Qobla ayyafham Menentang sesuatu sebelum dia memahaminya Yang pertama Al-Hukmu Bimalaya Membuat hukum tentang sesuatu yang dia tidak tahu Gak ngerti apa-apa Tapi sok ngomong Oh sifat 20 bukan dari Allah Itu bukan sifat Allah Bukan dari Al-Quran Contohnya Dan kemudian Al-Mu'aradatu Qobla ayyafham Belum ngerti itu apa Sudah nentang dulu Belum tahu itu apa Sudah gak percaya dulu Sudah nentang dulu Itu ya Perilaku orang Bodoh Salah satunya Bodoh itu maksudnya adalah Idrakuhu yukholifu asawaba Apa yang ada di kepalanya itu Tidak sesuai fakta Seharusnya satu tambah satu dua Di kepalanya satu tambah satu tujuh Itu berat seperti itu ya Karena kalau ditarik kepada Klasifikasi manusia Ini jahil merokap Tidak tahu kebenaran Tetapi merasa tahu Kenapa disebut merokap Yang pertama dia tidak tahu Apa yang benar Yang kedua Dia tidak tahu Kalau dirinya tidak tahu Bahwa dia itu Tidak mengetahui kebenaran Bahwa yang diketahuinya itu salah Dia tidak tahu itu Kalau dia tahu Tidak mungkin Dia berani berkuar-kuar Makanya jahilnya merokap Bodohnya berganda Ada tipikal laki-laki Yang tidak mengerti Tapi dia juga tidak menyadari Kalau dia itu tidak mengerti Semoga kita dimaafkan Kesalahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh